Welcome back to Speak or Lord YouTube channel Episode kali ini kita masih bakal ngomongin resolusi tahun ini Kalian sudah pada bikin belum? Atau masih dihantui dengan kegagalan resolusi tahun lalu? Buat kalian yang udah mencoba membuat resolusi Dengan tips-tips yang udah kita saranin di episode sebelumnya Namun masih ragu karena merasa pernah gagal di tahun-tahun sebelumnya Yuk! Kita coba lihat salah satu alasan mengapa resolusimu gagal dan bagaimana menghadapinya Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 berkata Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil Ia setia juga dalam perkara-perkara besar Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil Ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar Salah satu hal penting dalam mewujudkan resolusi kita adalah Kesetiaan terhadap proses atau langkah-langkah yang harus kita jalani Tidak jarang kegagalan ataupun keengganan dalam mewujudkan resolusi Karena kita terlalu fokus pada hasil yang besar Namun mengabaikan langkah-langkah kecil yang penting untuk menuju ke sana So guys, kali ini kita akan sama-sama belajar Mengapa menargetkan tujuan saja tidaklah cukup untuk membawa resolusi kita Menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk diwujudkan Seorang penulis bernama James Clear dalam bukunya yang berjudul Atomic Habit Mengatakan ada empat alasan mengapa fokus pada tujuan atau sasaran saja tidak cukup Benar bahwa kita harus sampai di sana Namun sebuah hal yang konyol Jika kita tidak memperhatikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya Alasan pertama yang dia katakan adalah Pemenang dan pecundang memiliki sasaran yang sama Setiap atlet ingin memenangkan medali emas Setiap karyawan ingin mendapat pekerjaan Dan kalau orang sukses dan pecundang memiliki sasaran yang sama Maka tujuan bukanlah pembeda di antara keduanya Setiap orang tentu ingin sukses Tapi yang membedakan pecundang dan pemenang adalah proses untuk menuju ke sana Pemenang adalah mereka yang dengan setia mempersiapkan dirinya Sedangkan pecundang hanya termangu membayangkan tujuan itu Yang kedua Meraih sasaran hanya perubahan sesaat Jika saja resolusimu tahun ini adalah memiliki kamar yang rapi dan bersih Dan dengan semangat di awal tahun yang baru ini Akhirnya kamu bekerja keras membersihkan kamarmu Dari mulai beresin tempat tidur Rapikan buku-buku Sampai mengecat kamar Tapi Jika kamu tidak merupakan kebiasaan jorok dan malas yang kamu miliki Maka kamar yang rapi dan bersih ini Hanyalah hal yang sesaat saja kamu miliki Lalu kamu akan kembali kepada kamar yang jorok dan kotor itu Jadi yang perlu dibenahi pertama-tama adalah kebiasaanmu dan bukan kamarmu Yang ketiga Sasaran membatasi kebahagiaanmu Mentalitas yang hanya berfokus pada hasil akhir Akan membatasimu untuk menikmati setiap kebahagiaan yang dihasilkan oleh proses itu Ketika kamu hanya terpaku pada sasaran Kamu akan kehilangan nikmatnya setiap proses yang sedang kamu jalani Dan yang terakhir Sasaran tidak bersesuaian dengan kemajuan jangka panjang James Clear berkata Ketika semua kerja keras kita difokuskan pada sasaran tertentu Apa yang tersisa untuk mendorong kita maju setelah sasaran itu tercapai? Itulah sebabnya Banyak orang kembali ke kebiasaan-kebiasaan lama Setelah sesuatu sasaran tercapai So guys Pertama-tama sebelum kita membayangkan pencapaian resolusi kita di tahun ini Perbaiki dulu dari hal-hal yang kecil Seperti kebiasaan-kebiasaan positif yang selama ini kita abaikan Ubah mindset kalian Bukan pada hasil Tapi berjuanglah untuk setia pada proses yang harus kalian lalui Jangan takut untuk membuat resolusi Tapi fokuskanlah dirimu pada proses untuk mewujudkan resolusi itu Dan bukan sekedar sasarannya saja Sehingga kalaupun tahun ini Resolusi itu belum tercapai Kalian akan tetap dapat merasakan Nikmatnya proses Yang kalian jalani di tahun ini Oke, buat kalian yang punya ide Untuk ngejalanin resolusi tahun ini Dengan lebih asik Yuk komen di bawah ini ya God bless you